Kita memulai pengajarannya, bisa dibuka dulu, Bu Maya, dengan doa, Bu Maya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bahasa Ibrani. Tuhan, berikan kami kecerdasan, berikan kami hati yang fokus untuk bisa mengerti, menguasai materi bahasa ini, Tuhan, karena ini akan sangat membantu kami, anak-anakmu, untuk lebih lagi mengerti akan firmanmu, Tuhan. Dan terima kasih, Engkau berkati hambamu Pak Dwi yang akan mengajar kami, sehingga kami semua boleh diberkati pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus. Amen. Amen. Oke, kita akan mulai. Meeting ke-32. Kata depan itu ada beberapa model dalam bahasa Ibrani itu. Yang pertama itu stay alone, ya, berdiri sendiri. Itu seperti ini, Livne. Livne itu dari kata, ya, kalau asal katanya itu tanim, muka. Jadi di muka, di depan. Atau bahasa Inggrisnya before. Nah, misalnya Livne Ha-Melek, before the king, di hadapan raja, raja itu. Atau di hadapan sang raja. Jadi ada Livne, ada tahad. Tahad itu under, di bawah. Tahad, under. Nah, ini H-H, hanya itu The, ya. H itu pohon. Di bawah pohon. Under the tree. Tahad, H-H. Nah, kemudian ada preposisi yang menggunakan makef. Nah, jadi ini ya, makef itu ini, nih. Ini untuk menghubungkan, ya, menghubungkan preposisi dengan kata, ya. Atau kata dengan kata juga bisa dihubungkan melalui tanda ini. Nah, ini disebut makef. Kayak tanda sambung, ya. Ya, kayak tanda sambung, ya. Nah, misalnya ini L-H-Hekal. L itu ke, ya. Ke, ke. To-H-Hekal. H-nya The, Hekal itu temple, ya. Istana. Atau baik suci itu juga, kadang-kadang menggunakan kata ini, ya. Kemudian min. Nah, min, min itu, min itu nanti bisa, ya, dari Haaretz. Min, from the land. Nah, min bisa pakai makef. Nanti kadang-kadang juga nggak ada pakai makef. Nah, kadang-kadang min nanti masuk yang ketiga juga ada. Tapi berubah, n-nya hilang. Nah, nanti kita pelajari. Jadi, intinya kita pahami dulu, kadang-kadang ada market seperti ini, ya. Jadi, L, min. Nah, kemudian ada yang ini, ya. Inseparable preposition. Jadi, dia tidak terpisah dengan, ya, kata, apa ini, kata bendanya, ya. Kata yang mengikutinya, ya. Jadi, besadeh. Nah, sadih itu bel, ladang, ya. Bel itu di besadeh. Jadi, di ladang. Jadi, belnya itu nggak dipisah, ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan dipisah, ya. Di spasi ladang. Seperti. Kalau kita kan seperti spasi raja. Nah, bahasa Inggris juga dipisah, like, king, kemelek. Tapi kalau bahasa Ibrani, di, ya, bahasa Ibrani di gandeng. Nah, ini, ini perlu diperhatikan. Karena nanti kalau dicari di kamus, nyarinya di bawah huruf K, ya nggak ketemu. Kemelek, cari-cari di bawah huruf K. Ya, sampai Tuhan datang nggak ketemu. Jadi, harus tahu, oh, ini preposisi. Jadi, carinya cukup melek. Be-sadeh, carinya cukup sadeh kalau dicari di kamus, begitu, ya. Jadi, ada tiga. Ada lifne atau tafat, ini, ya. Hipur, tafat, andur. Kemudian ada yang pakai-paket. Ada yang gandeng, ya. Tidak dibisah, tidak ada. Kalau ini kan ada spasinya, ya. Ada spasinya, tahu, ini. Jadi, ini seperti bisa mandiri, begitu, ya. Nah, ini gandeng. Kalau yang ini, gandeng, tapi tanpa ada maket, ya. Begitu. Kalau ini kan jelas, ya. Misalnya cari di kamus, kan ini bisa, bisa, bisa. Kalau ini juga jelas. Nah, kalau yang ini, ini gandeng, ini. Ini perhatikan nanti, misalnya cari di kamus, carinya di bawah setelah B, ya. Sadehnya atau meneknya. Begitu. Nah, jadi, ini dasarnya ini, ya. Nanti kita akan lebih detailnya, satu-satu. Oke. Begitu in, ya. Atau by, atau with. Jadi, kalau bahasa saya tidak. Di dalam. Atau with. Dengan, bisa, ya. Le. Le itu to atau for. Untuk, ya. Untuk, bisa. Bagi juga bisa, kan. For. Kalau ke, itu like. As according to. Jadi, like. Seperti. Mirip. Menurut. Nah, itu ke. Jadi, ada. Be, ada le, ada ke. Be, le, ke. Atau le, be, ke. Terserah, ya. Gandengnya, enaknya yang mana, ya. Nah, yang ini, pasti dia gandeng. Jadi, ini, tiga, ini tidak pernah terputus, ya. Ini gandeng. Misalnya, dalam kejadian pasal satu, kita sudah melihat, ya. Be, reship. Be, reship. Nah, gitu, ya. Ini, be. Oke. Nah, untuk ini, untuk le, be, ke ini, ada aturan-aturannya, ya. Yang pertama, walaupun ini, tidak harus kuasai, tidak apa-apa. Yang penting mengerti prinsipnya, karena kita tidak disuruh menyusun. Berarti, kita akan membaca dan mengaktikan tujuan kita di situ, ya. Nah, ini aturan tanda pukal dengan preposisi ini. Biasanya ditulis dengan sepa di bawahnya. Nah, biasanya itu dengan sepa. Melek, langsung, le, melek, kepada seorang raja. Melek, ada preposisi, jadi be, melek, di dalam seorang raja. Ke, melek, seperti seorang raja. Nah, misalnya Adam, manusia, atau seseorang, ya. Le, Adam, kepada seseorang. Be, Adam, be, di dalam, dalam seseorang. Ke, Adam, seperti seseorang, ya. Jadi, Adam itu kan bisa nama Adam, ya. Tapi juga bisa artinya orang, bergantung konteksnya. Jadi, yang untuk le, be, ke, itu selalu ganteng, ya. Tidak bisa dipisah. Tidak ada le, lalu spasi, tidak ada. Le, be, ke, itu selalu ganteng. Itu pasti, ya. Nah, kemudian, ini kemarin sudah saya selesai, tinggal mulai, ya. Kalau ada sepa ketemu sepa, Misalnya semuel, ini tidak boleh. Sefa ketemu sepa, tidak boleh. Le-nya yang depan, terutama menjadi, titiknya hilang satu. Jadi, lis, muel, ya. Karena sepa dengan sepa, tidak boleh. Lis, muel itu berarti le, semuel. Contohnya, ini, ya. Ismuel, kismuel, kismuel, ya. Lis, muel, kepada Samuel. Ismuel, tepat di dalam Samuel. Kismuel, seperti Samuel. Nah, kalau raja, melahim, baca raja. Lim, lachim, baca, lachim, baca, seperti. Jadi, nanti kalau ketemu kata ini, okah-nya ini seperti, ya. Melahim, raja raja, seperti raja, seperti begitu. Nanti ada soalnya akan lebih jelas, ya. Nah ini juga, kemarin sudah, Yehuda, Yehuda itu sefa-sefa tidak boleh. Tapi dia yang seperti tadi, yang depan jadi I, tapi yang di bawah Y itu hilang. Jadi menjadi Lihuda. Lihuda itu berarti Le Yehuda. Ini bentuk lengkapnya. Lihuda, Bihuda, Bihuda. Di Yerusalem juga, Lirusalayin, Birusalayin, Kirusalayin. Artinya itu kalau Le, Li kepada Ge, menjadi Bi, dalam Ki itu dari kata Ge. Seperti. Nah kemudian ada yang kemarin ya, dari posisi yang ketemu huruf tenggorokan dengan sefa gabungan. Sefa gabungan misalnya Ari, Le Ari tidak boleh. A, Lanya ini ambil dari ini. Mari saya sudah cemaskan ya. Oke, kemudian Edom. Nah ini menjadi Le Edom. Sefa ini ambil dari Sefa. Eh bukan Sefa. Se-segol, titik tiga. Ambil dari ini. Nah, untuk Elohim. Nah ini juga Elohim menjadi Le Elohim kepada Allah. Belohim di dalam Allah. Elohim seperti Allah. Begitu ya. Elohim. Kok ada Lelohim? Apa ini? Lelohim. Oh dari kata Le dan Elohim. Kepada Allah. Kalau ketemu Belohim. Apa ini? Belohim. Oh dari kata Be. Reposisi Be dengan kata Elohim. Elohim. Oh dari preposisi Ke dan kata Elohim. Begitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa ya. Enggak sulit lah. Nah, kemudian ada lagi yang sering kita jumpai seperti ini ya. Misalnya Le dan H menjadilah. Jadi H-nya hilang, tapi vokalnya yang dipakai. Sefanya hilang. Jadi ini kalau dikabung, masing-masing harus rela. Yang depan rela hilang sefanya. Yang belakang hilang konsonannya. Tinggal vokalnya. Jadi La itu dari Le dan H. Demikian juga ini ya. Yang kamat sini juga. Le dan H jadi La. Le dan H jadi Le. Begitu sama juga ini. Ba berarti Be dan H. Ba ini dari Be dan H juga. B dari Be dan H. Nah, sama. K ini dari G dan H. K dari G dan H. K ini dari G dan H. Jadi begitu. Misalnya Laor. Laor. Nah, ini kan kata Or ya. Terang ya. Nah, kemudian ada La. Berarti ini susunannya dari apa? Le dan H. Nah, dari Laor itu dari Le, H, Or. Le, preposisi kepada H-nya itu, The. Ya kan? Bahasa Inggris itu. Kemudian Or itu terang. Kepada terang itu. Atau kepada sang terang. Sama juga ini. Ba aret. Nah, ba aret itu. Kata. Dari kata aret ya. Lalu ada preposisi. Be. Kemudian ada definite article H. Jadi menjadi ba aret ya. Di dalam tanah itu. Atau negeri. Boleh. Di dalam negeri itu. Jadi begitu ya. Lebih jelas ini. Misalnya Sadeh. Sadeh itu ladang. Field ladang. Sadeh. Sadeh itu kan ini ya. Kata bendanya ya. Nah, kalau ditambah The. Jadi artikel. Menjadi H. Sadeh. Jadi ada H. Ada tipik di. Scene-nya itu ada tipiknya ya. Jadi kalau ini kan. Ya ini mungkin. Ya. Kapan-kapan kita dalami lagi. Bentuk ini H. H. Sadeh ya. Jadi Scene-nya jadi double ya. Scene. Bukan Scene. Scene. H. Sadeh. Nah, kemudian kalau dia ditambah B. Lalu muncul bentuk seperti ini ya. H. Sadeh ya. Jadi. Sepanya ini hilang. Yang dipakai vokal ini. Ya kan. Konsonannya ini hilang. Jadi basadeh. Jadi begitu prosesnya ya. Kalau ketemu basadeh. Oh berarti ini B. A. Sadeh. Itu untuk disingkat dari. Ini contoh-contoh lain seperti ini ya. Asyadeh. Deville ya. Menjadi. Ditambah B. Menjadi basadeh. Asyadeh. Kamelek. Itu deking. Kalau ditambah ke. Menjadi kamelek. Ya kan. As. As itu fire ya. Api. Ini kalau ditambah preposisi B. Menjadi. As. In the fire. Di dalam api. Begitu ya. Sampai di sini. Sudah mengerti. Ini memang ketentuannya ya Pak. Artinya sudah patokannya seperti ini ya. Iya. Di basah ibrani ya. Iya. Ini strukturnya seperti ini ya. Jadi kan kalau kita membaca Al-Qita kan ketemunya sudah ini. Seperti misalnya. Baiklah. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan kita. Itu kan. Selem. Apa itu. Dan temut itu kan. Kita sudah langsung ada ininya tuh. Atau contoh lain. Ya nanti bisa kita lihat ya. Di belakang tangan. Kita lihat. Jadi kalau kita membaca ketemunya kan sudah langsung begini. Basadeh. Atau Kamelek. Atau B. S. Begitu ya. Nah kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu kan. Apa ya. Mungkin kalau seperti ini. Baik S. Kita cari di kamus Baik S. Ya nggak. Oh ini dari B dan H. Menjadi B. S. Kamelek. Oh dari kata B. H dan Melek. Basadeh. Oh dari kata B. H dan Cadeh. Begitu ya. Nggak. Begitu ya. Aman? Oke. Lanjut. Nah kemudian untuk Min. Nah Min itu dua model ya. Min itu bisa seperti tadi. Berdiri sendiri. Ada marketnya. Ada juga yang nggak pakai market. Nggak ada ya. Tapi ada yang gandeng seperti ini. Itu untuk Min. Jadi Min bisa dua model ya. Kata depan Min bisa berdiri sebagai kata sendiri. Atau bisa dibutuhi langsung pada awal kata berikutnya. Jadi bisa. Bisa Min tetap Min. Tapi bisa juga nyatu dengan kata. Itu Min ya. Apabila ditambah pada kata berikutnya. Min mengikuti aturan berikut. Sebelum huruf-huruf biasa. Yaitu semua huruf. Kecuali huruf tenggorokan dan res. Min diubah menjadi Mi. Diikutnya Dages Forte. Misalnya ketemu Melek. Bisa Min Melek dari seorang raja. Tapi bisa ditulis seperti ini. Bukan Min. N-nya hilang ya. N-nya hilang. Dia berubah menjadi Dages. Menjadi titik di dalam huruf M. Jadi kalau Mi Melek berarti itu dari kata Min dan Melek. Dari seorang raja. Mi yom. Oh Mi yom. Berarti dari kata Min dan yom. Dari pada sehari atau dari hari. Mi layelah. Dari kata Min dan layelah. Dari malam atau dari semalam. Jadi untuk Min bisa nyatu dengan perubahan. Untuk huruf-huruf biasa. M-nya hilang. Dia berubah menjadi titik. Jadi titik Dages Forte. Jadi L-nya dobel. Y-nya jadi dobel. M-nya dobel. Tetapi Min juga. Itu tadi yang halaman sebelumnya. Itu kan ada banyak titik-titik. Itu bisa digedein dikit nggak Pak? Ini Bapak tujuh tiga nih. Kecil. Itu saya pakai yang ini. Tapi kalau pakai ini saya nggak. Apanya. Kalau yang saya gedein pakai ini. Ini. Cuma kadang-kadang kursornya nggak kelihatan. Kadang-kadang nongol, kadang nggak. Jadi Mim Melef. Dari. Min dan terpisah dari seorang Raja. Nium. Dari. Jadi kalau begitu ingat saja. Ini dari kata apa. Untuk huruf Tenggorokan dan Res. Jadi ada huruf Tenggorokan itu. Huruf Alef, Ayin, He, dan Het. Nah ditambah lagi Res. Res itu bukan Tenggorokan. Tapi biasa dia ikut kelompok ini. Itu Min-nya berubah menjadi Me. Kenapa? Karena ini huruf Tenggorokan itu nggak boleh dapet Dages. Ini kan dilarang. Dilarang dapet Dages. Nggak ada. Dapet Dages itu nggak bisa. Ayin dapet Dages nggak bisa. Res juga nggak boleh. Kena Dages. Jadi dia Min-nya berubah menjadi Me. Me-ir berarti dari satu kota. Dari sebuah kota. Me-Hosek. Dari kata Min dan Hosek. Mosek kegelapan, Min dari kegelapan. Begitu. Jadi ada yang berubah menjadi Me. Ada yang berubah menjadi Me. Untuk Me itu karena dia huruf Tenggorokan dan Res. Gades itu apa sih Pak? Mana-mana? Mosek. Ya mana-mana? Bukan tadi. Apa sih Godet? Gades ya? Dages. Oh, dia Dages. Apa ini Dages? Dages itu titik di tengah huruf itu namanya Dages. Jadi Dages itu kan ada Dages Lene itu pengeras. Jadi misalnya Bet ada titiknya itu menjadi B. Kalau nggak ada itu B. Itu Dages. Itu Dages pengeras. Tapi ada juga Dages pendua kalian. Dages Korte. Jadi M di sini jadi dua. Bukan Mimelek tapi Mimelek. Jadi M-nya itu jadi dua. Yom-nya, Y-nya itu jadi dua. Jadi M-I-Y-Y-O-N. Itu namanya Dages. Titik di tengah huruf itu Dages. Nah, ada Dages Selene, ada Dages Forte. Itu ada pelajaran. Dulu pernah mungkin ya. Ada di Youtube saya juga. Tapi ini, ini Forte-Forte ya. Ini pendua kalian ya. Nah, jadi untuk Ayin, untuk Tenggorokan ya. Ayin, Aleph, Hed, He, itu nggak boleh ada Dages-nya. Nggak boleh di titik ini, nggak ada. Ya, huruf Ayin ada titik di tengah itu nggak ada. Huruf Res juga nggak ada. Nggak ada, nggak boleh. Tidak ada. Begitu ya. Jadi berubahnya menjadi M-nya. Nah, jadi ini ya. Sebelum awalan tentu, M-nya bisa tetap sebagai kata sendiri atau bisa dibukan menjadi M-nya. Jadi kalau M-nya itu bisa seperti ini ya. Dia bisa M-nya sendiri. M-nya itu hilang ya. Nah, berubahnya di vokal. M-nya. M-nya. Kemudian M-nya-H-A-Dah. Dari orang itu. M-nya. M-nya-H-A-Far. Dari debu itu ya. M-nya-H-A-Far. Min, H, dan A-Far. Dari-dari de-das. Dari debu itu. Gitu ya. Kita kan tidak disuruh untuk membentuk-bentuk seperti ini Tapi kalau kita ketemu kata ini kita langsung nyantel Oh ini dari kata Min, H, dan L Oh ini dari kata Min Kemudian H atau D Me, H, Afar dari kata Min Kemudian ini di binit artikel Gampang sekali ya Nah kalau ini Kembali ke tadi Pak Dwi, yang di atas tadi Ini? Ya, kembali ke yang di atas Ini? Lagi? Yang tadi Ini? Ya, betul Kalau yang ini misalnya Me, H, Me, Le ini kan di dalam layar-layar Alkitab kan sering ditemukan ini kan Pak Dwi? Ya, ya di Alkitab kan ya seperti ini Sering ditemukan kan Sudah gading-gading seperti ini Makanya nanti kita akan Nanti saya akan biasakan Saya akan biasakan supaya otak kita langsung Ketika melihat kata seperti ini Oh ini dari Min H, dan I Oh ini dari B Nanti kalau ada latihannya Oke, oke Terus Kalau ini Ini bukan preposisi ya Ini awalan penghubung Awalan penghubung Biasanya ditersemakan dan Tapi tidak tentu Tergantung konteksnya Ini biasanya W Tapi kadang-kadang berubah menjadi vokal U Tergantung nanti ketemunya apa Kita tidak pusing dulu dengan ketemu apa jadi apa Tidak usah Tapi yang penting tahu dulu artinya Kalau W itu Oh ini awalan penghubung Kalau tadi kan preposisi ya Ada Le, Be, Ke, Min, Restahat Kemudian apa satu lagi tadi ya Nah itu preposisi Awalan penentu Tapi kalau W itu awalan penghubung Jadi dia menghubungkan Artinya bisa dan Kadang-kadang bisa tetapi lawan Lawan kata ini Makanya lihat konteks ya Bisa juga maka Lalu gitu kan Biasanya itu kalau Kata kerja bentuk Imperfect yang ada Wnya itu kan Pakai ini Wahyomer Terus apa Wahyikra Dan seterusnya ya Jadi perhatikan ini bukan Kata Depan Reposisi Tapi ini adalah Awalan Penghubung Penting ini Karena kalau Nggak tahu Kita bisa ditipu-tipu Sama orang lain Mari kita lihat Contohnya Silahkan Dibaca Ini gampang ini Yuk dipaca Salah satu Munggo Wahyomer Elav Yesua Anoki Haderek W.H. Emet W.H. W.H. Khayyim Lo Yafo E.I.S. Is El Haaf Bel Ti Al Yadi Ya Oke Wayomer Wayomer dari kata Masih ingat Amar 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 Berkata Ya Berkata Elav itu dari kata El Berkata Kepadanya Ini siapa yang Siapa yang Berisik Aman Oke Berkata Kepadanya Wayomer Siapa yang berkata Yesua Yesus Yesus Lalu Yesus Berkata Elav Kepadanya Anoki Apa Anoki Aku Aku Akulah Atau aku H.Derek Derek H Jalan Ya Jalan H Hnya itu Ya Akulah Jalan Terus Apa ini Benar W Kebenaran W H M W H M Jadi W nya disini Apa W nya itu Apa Dan 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 ya Reposisi Eh sorry Bukan preposisi Kehawalan 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 Ya betul Sekali Jadi dia Menghubungkan Antara ini Derek Jalan Dan Kebenaran Dan Ustaz Nandar Tipu-tipu Berkata Bahwa Akulah Jalan Bagi NR Kalau Bagi Harusnya Apa Kalau bagi Harusnya Apa Harusnya Yang merah Itu Apa Kata Apa Kalau bagi Harusnya Harusnya Ini Ya Tadi Mana Ada kan Di atas Nah Jadi Nah Harusnya Le Ya Kepala Atau Ford Harusnya Le Kepada Ya Itu Atau Ford Tapi Ini kan Bukan Oh Ini Karena Ini Karena Saya Pakai Yang Besar Jadi Tidak Lama Oke Jadi Kalau Anda Sudah Belajar Ini Tidak Akan Tertipu Kalau Dia Bagi Berarti Dia Tidak Menggunakan Kata Sambung Dua Tetapi Menggunakan Preposisi Le Begitu Ya Kalau Diartikan Anoki Haderek Akulah Jalan Bagi Enet Harusnya Anoki Haderek Le Ya Nah Tapi Ini Bukan Le Tapi W Itu Kata Pembikun Ya Tapi Kan Tau Ya Udah Salah Itu Pede Aja Ya Kemudian Nah Kata Penghubung Lagi Ini Jadi W Kata Ya Jangan Mau Dibodohi Itu Kata Penghubung W Bukan Preposisi Le Ya Sudah Itu Dari Dulu Sekarang Menceng-menceng Pake Ibrani Saya Uruskan Semua Ada Ada Yang Aku Paling Jago Ibrani Ternyata Semai Israel Alohanosh Padahal Elohe Ya Aneh Aneh Dunia Lo Yavo Lo Itu Tidak Ya Itu Dari Kata Bah Is Itu Pria Atau Seseorang Laki-laki Laki-laki Atau Bisa Seseorang Maksudnya Tidak Ada Seseorang Yang Datang L Kepada Bapak Bilty Bilty Itu Accept Kecuali Melainkan Al Al Itu Atas Yadi Itu Dari kata Tangan Yadi Tangan Kecuali Atas Tangan K K Itu Bahasa Ibranik Yang Keenam Tidak Ada Seorang Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Tidak Atas Tanganku Itu Ibranik Kalau Tidak Melalui Yesus Tidak Ada Luar Biasa Ini Kalau Yesus Hanya Manusia Biasa Bisa Punya Kuasa Seperti Ini Punya Punya Kuasa Punya Akses Ke Surga Itu Manusia Biasa Tidak Mungkin Bahasa Yunani Jadi Memang Begini Kalau Ya Apa ya Ini kan juga Terjemahan Terjemahan Dari Yunani Terjemahan Dari Yunani Jadi Belum tentu Pas banget Apakah Susah dicari Padanannya Gitu Diberaninya Atau Gimana Satu Begitu Ya Kedua Kadang-kadang Kadang-kadang Kan Namanya Bahasa Itu Tidak Ya Tidak Semuanya Oke Lanjut Ya Oke Sekarang Ini ya Sebelum Nanti saya Latihan Nah Ini Ditingat Dulu Sepertinya Sudah Banyak Yang Nampal Ya Isah Perempuan Atau Istri Be Itu Reposisi Dalam Samping Dakwar Itu Kata Perkara Hal Halak Seingat Ya Pergi Berjalan Kemarin Sudah Itu Ada Gambarnya Orang Adunai Itu Yah Yah Ke Reposisi Seperti Sesuai Dengan Le Itu Juga Reposisi Kepada Pada Untuk Lo Tidak Bukan Lo Natan Itu Memberi Am Bangsa Sekarang Kemarin Sudah Berseru Memanggil Kria Mengamai Bermaja Ra'ah Juga Sudah Ra'ah Melihat Ya Siamayin Sudah Mana yang Belum hafal Sudah Hafal Memang 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 Ya Hampir Ini Rata-rata Sudah Hafal Gapar Sudah Ya Perkara Oke Waduh Padui Mabuk Ini Gampang Ini Yang Akan Memperlanjar Ini Keliatannya Rumit Tapi Yang Yang Pertama Ayo Ikuti Ya Apa Bacanya Melek Melek Artinya Artinya Raja Melek Raja Melek Raja Lalu Yang Nomor Satu Kata Yang Kedua Ini Lemelek Lemelek Artinya Kepada Kepada Raja Untuk Raja Terus Memelek Memelek Ini Dari Kata Min Dan Melek Dari Raja Kepang kan Terus Sebelahnya Melek Kalau Lamelek Apa Raja Itu Atau Deging Atau Sang Raja Boleh ya Nah Selanjutnya Apa Lamelek Kalau Lamelek Apa Lamelek Apa Ini Dari Kata Apa Reposisi Dan Lamelek Berarti Dari Apa Dari Kata Le Dan Ha Ingat Tadi Teorinya La Itu Dari Kata Le Dan Ha Ya Le Dan Ha Berarti Kepada Atau Untuk Raja Itu Jadi ada Ini Sebenarnya Ini Hamelek Ditambah Le Menjadilah Melek Raja Itu Ini Min Hamelek Ya Min Hamelek Berarti Artinya Dari Raja Itu Ya Begitu ya Gampang 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 Nomor Dua Adam Adam Manusia Atau Seseorang Oke Lanjut Ke Adam Artinya Ke Artinya Ke 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 Ayo 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 Seperti 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 Ya Seperti manusia Ingat ya Le Kepada Be Di Dalam Ke Seperti Me Adam Selanjutnya Me Adam Me Adam Berarti Kira-kira Dari Ya Dari kata Min dan Adam Dari A Dari Oke Lalu Ini H Adam Berarti Orang itu Ya Orang itu Berarti Kalau K Adam K Adam Berarti Ayo Ya Seperti Orang Itu Karena Ini K Dari Ke Dan H K Adam Itu Dari Ke Dan H Lalu Ini Min H Adam Dari Orang Itu Begitu Ya Begitu Polanya Kalau Kini Lancar Nanti Bagus Ya Ini H Hahekal Ya Hahekal Itu Berarti Istana Itu Ya Lalu Bahak Bahekal Bahekal Berarti Dalam istana Di Di Dalam Istana Itu Ada H Bukan B Tapi Ba Berarti Ini Ba Dan Ba Oke Lalu Ini Min Ha Min Ha Min Ha Dari Istana Itu Ya Gak Ada Dalamnya Dari Istana Itu Aja Dalam Nanti Ada Sudah Bing Nih Hosek 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 Kegelapan Itu Lalu La Hosek Berarti Hosek Berarti Ya Kepada Kegelapan Itu Ya La La Itu Berarti Dari Le Dan H K Hosek Seperti Kegelapan Itu Seperti Kegelapan Itu Jadi K Itu K Dan H Itu Polanya Tadi Teorinya Ini Prakteknya Melek Lemelek Mimelek Melek Lemelek Mimelek Jadi Yang Harus Diingat Tadi Perubahannya Itu Seperti Ini Hosek Dari Kata Lah Hosek Dari Le Dan Ha Lamelek Le Ha Dan Melek Ka Adam Ke Ha Dan Adam Nomor Lima Afar 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 Artinya Debu Lalu Ya Betul Terus Lanjut Dari Afar Dari Debu Betul Halo H Afar Nah Kalau He Afar Itu Itu De Hanya Itu Hanya Jadi Sekol Itu Nanti Bocoran Lain Tapi Intinya Ini Ini Apa Namanya Dari Debu Lalu Ini B A B Afar Itu Dari Kata B Dan D Dari Debu Itu Dalam Ya Dalam Debu Ya Dalam Debu Itu Ada H Min B Afar Dari Debu Itu Ada H H 6 Elohim Elohim Allah Oke Lalu Selanjutnya Elohim 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 Jadi Satu Jadi Satu Artinya Oke Dari Kata Ke Seperti Seperti Allah Lalu Me Elohim Me Elohim Dari kata Min Dari Allah Oke Terus H Elohim Berarti Ini De Dekat Terus K Elohim Berarti Ini Dari Kata Ke Dan H Seperti Allah Itu Seperti Allah Itu Ya Min Min Ha Elohim Min Dari Dari Dekat Dari Allah Itu Oke Gampang Sekarang Nah Ini Adunai Bacanya YHWH Jadi Ladunai Ladunai Pada Baca Itu Me Adunai Adunai Dari 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 Adunai Dari 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 Adama 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 itu Tanah Ya betul Tanah Lalu Kak Adama Kak Adama Kak Adama Apa Seperti Tanah Seperti Tanah Itu Ya K dari ke dan ha lalu ha ada ma itu de ya eh gak ada dari gak ada dari de de ha ada ma lalu k ada ma seperti seperti nah tanah itu sembilan semuel semuel lismuel 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 sinnya double ya pak bacanya ya apa sinnya itu double sinnya mati sinnya mati lismuel 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 seperti lismuel seperti samuel oke miss oh ini ada miss samuel ya ada dagesnya berarti sefanya dimana miss samuel miss samuel dari samuel oke 10 baca dulu kalau ini kalimat karah 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 elohim laor laor yom yom terus karah lah ya elohim alah memanggil karah berseru atau menamai ya laor nah laor ini ya kepada terang itu yom siap walahosek dan kepada kegelapan itu karah ia menamai malam gitu oke gampang sekali dan pinter-pinter poh 11 halak halak terus haam haam bahosek bahosek terus halo ah oh ya halak masih ingat jalan berjalan siapa yang berjalan subjeknya mana bangsa 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 itu hanya kan bangsa itu bangsa itu berjalan dalam kegelapan dalam kegelapan dalam kegelapan itu juga boleh ya dalam kegelapan welo nah wanya itu kata sambung dan tidak raah masih ingat raah melihat terang ya raah melihat terang pinter-pinter ya dan tidak melihat terang ya kan kelihatannya aja pusing sudah di jalani ya enak begitu ya welo dan tidak raah melihat melihat terang lumayan iyalah sampai susah-susah ya saya mengajarkan memudahkan yang sulit ada kan orang mengajar yang mudah dibuat sulit saya kelihatan pintar misalnya diajar potong kumpas luar biasa pintar pintar 12 jangan aduh dulu nanti kalau sudah mengerti kan kira-kira selesai Nathan Samuel Nele La Samuel Samuel Nathan apa Nathan Samuel memberi Melek Melek Raja Samuel memberi Raja seorang Raja Samuel memberi Raja atau seorang Raja Laam berarti ini dari kata Le Haam kepada bangsa ya kepada bangsa itu Samuel memberi seorang Raja kepada bangsa itu dari surga amin asamayim ayo adunayim melihat Tuhan jangan melihat Tuhan ya Tuhan yang melihat ini Tuhan melihat melihat dari terbalik-balik dari surga Tuhan melihat subjeknya adunay di belakang rah itu siapa adunay subjeknya itu Tuhan melihat dari surga kalau bahasa Indonesia tapi kalau min hasamayim itu sebenarnya menekankan dari surga min hasamayim dari surga 14 masih dari surga Tuhan melihat para Elohim Adam meha'far ke isha min sisa Adam ya para Elohim Allah menciptakan Adam manusia menciptakan Adam dari debu dan istrinya atau isha dan perempuannya dan perempuan dari Adam begitu maksudnya kampang kan kampang sekali kampang sekali kampang sekali 15 ambas someone amal semuail amal samuel amal melek l ha air iya kampang sekali amal semuel lha amal amal air samuel amal Sama berkata Kepada bangsa itu Bah itu datang ya Ha Melek Raja itu datang atau telah datang Raja itu datang atau telah datang Boleh Ke Raja itu telah datang Ke kota itu Ke kota juga boleh ya Kalau Indonesia kan Aman 15 16 Para Elohim Balailah Ya Saki semangatnya Saki semangatnya Semangat berapi-api Elohim Allah Emanggil Kepada Samuel Di Malam itu Boleh Di malam itu 11 Lanjut, Nathan Elohim Isah Isah La'adam Allah Nathan Allah memberi Isah perempuan Perempuan Istri Kepada Adam Kepada manusia itu Juga boleh 18 Adonai 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 Udah langsung Tuhan Raja Tuhan Raja Alak Alak Hamelek Hamelek L Hakekal Balayla Oke Hamelek Melek apa? Raja Itu Alak Berjalan 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 Ke Hekal Istana Itu Balayla Malam Malam Hari Atau Di Malam Hari Wah Sudah Pintar Pintar Natan Natan Elohim La Adam La Adam La Isa Allah Natan Alam Memberi Memberi Terang Ya La Adam Kepada Adam Kepada Perempuan Itu Kepada Boleh Kepada Adam Dan Kepada Istrinya Boleh Kepada Malaysia Itu Kepada Perempuan Itu Ya Boleh Dua Satu Lo Amar Hamelek Lismuel Dafar Iya Betul Lo Tidak Amar Berkata Berkata Hamelek Raja Itu Tidak Berkata Lismuel Kepada Dafar Dafar Itu Tadi Perkara Atau Hal Tidak Mengatakan Kepada Samuel Perkara Perkara Itu Tidak Ada Tapi Itu Ya Sesuatu Hal Tidak Boleh Raja Itu Tidak Mengatakan Sesuatu Hal Kepada Samuel Oke Dua Dua Ya Kara Samuel El Adonai Samuel Kara Masih Ingat Memanggil 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 Berseru Boleh Memanggil Menamai Tuhan Memanggil Tuhan Tuhan Ini bukan Tuhan Subjeknya Samuel Samuel Ya berseru Memanggil Kepada Samuel Adonai Kepada Tuhan Samuel itu Berseru Kepada Tuhan Berseru 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 Kepada Tuhan Dua Tiga Tuhan 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 Tidak memberi Tidak memberi Terang Kepada Bangsa itu Bangsa Bangsa Iya Kepada Bangsa itu Mantap Berapa Halak Samuel Ba'ir Halak Samuel Ba'ir Samuel Halak tadi apa Jalan Jalan Dua lima Dua lima Ra'ah Adonai Adonai Bismuel 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 Ros Ra'ah 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 Ya Ros Kepala Tuhan Melihat Samuel Tuhan Melihat Samuel Tuhan Melihat Bismuel Itu kan Dari kata Di dalam Samuel Kepala Atas Bangsa Itu Itu Literalnya Ros Kepala 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 Pemimpin Kepala Itu kan Pemimpin Gampang Kan Gampang Sekali Ini gara-gara Gak ada Kodek Kodek Kelewatan Udah Dua kali Kodek Tidak ikut Karena gak ada Gambarnya Tertarik Dia masuk Ketinggalan Ini kayak begini Gak ada gambarnya Lagi kemana Gak tahu Kemana Ini dia Share link Share link Aja di Group Group Yang penting masih belajar Nanti nonton Videonya Jangan Oke Apalagi Oh Ada Definit artikel Gimana Mau tanya Atau Mau saya lanjut Oh Waktunya Sepertinya Abis Ya Oh Ya Oke Berarti Gak bisa jadi Gimana Mau Tutup dulu Atau Bagaimana Tutup dulu Baik Mari kita Berdoa Mengakhiri Pelajaran Ibrani Dan Yesus Terima kasih Kami bersyukur Untuk waktu Dan kesempatan Kau berikan Bagi kami Kami Belajar Bersama-sama Bahasa Ibrani Lui Yang mengajar Kami Kami minta Hikmat Akal budi Pengertian Yang Tuhan Taruh Dalam hati Dan pikiran Kami Supaya setiap Pelajaran Yang disampaikan Hambam Bapak Dui Malam ini Boleh kami Mengerti Memahami Tertanam Dalam pikiran Dan hati Kami Dan sungguh Boleh menjadi Berkat Bagi kami Berkat Pengetahuan Berkat Rohani Untuk Kami boleh Pakai Melayani Pekerjaan Tengah-tengah Dunia Terima kasih Berkati Hambam Bapak Dui Terima kasih Atas kehidupan Bapak Dui